Intro Dipersembahkan oleh Intro Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris No Viral, No Justice Itulah sekarang dipakai rakyat sebagai slogan perlawanan ketidakadilan No Viral, No Justice semakin menggelegar setelah dimulai oleh tim Hotman 911 di Kopijoni sejak 5 tahun terakhir Dimana sudah ratusan kasus yang semula mengendap, akhirnya terpecahkan dan pelaku jadi hukum Tiga kematian santri di tiga pesantren yang semula disebutkan adalah korban sakit, korban arus listrik Setelah viral di Hotman 911 ternyata adalah penganiayaan Kasus Vina waktu difilimkan tidak ada perhatian dari siapapun untuk membuka lagi kasus ini Tapi setelah Hotman mengundang, setelah tanda tangan surat kuasa dari keluarga Vina Langsung mulailah dilakukan penyidikan ulang dan akhirnya sekarang ada tersangka satu Ternyata No Viral, No Justice sekarang bukan hanya dalam hukum pidana Tapi juga sudah juga non hukum dipakai oleh rakyat sebagai cara untuk melawan UKT, uang kuliah tunggal yang semula sudah diumumkan akan naik Tapi setelah viral, langsung UKT-nya dihentikan Ada lagi yang terbaru, tavera, tabungan perumahan rakyat Halo para karyawan, gaji kamu akan dipotong 3% tiap bulan Kalau gaji kamu katanya untuk perumahan Kalau gaji kamu 5 juta sebulan berarti cuma 125 ribu sebulan Kali setahun paling 1,5 juta Kalau kamu kerja 25 tahun paling-paling terkumpul 30 juta Emang 30 juta cukup untuk membeli perumahan Itu akan menjadi viral sebentar lagi Inilah Hot Room No Viral, No Justice No Viral, No Justice Menjadi sebuah fenomena yang terjadi di era digital seperti saat ini Fenomena ini tercermin pada kasus-kasus yang nampaknya tak diurus Baik kasus hukum hingga pelanggaran sosial Yang seharusnya menjadi perhatian aparat penegak hukum Media sosial kerap kali menjadi alat bagi masyarakat untuk memperjuangkan keadilan Penting diakui bahwa viralitas mampu mempercepat sebuah respon keadilan Serta transparansi dari proses keadilan tersebut Fenomena ini tentunya bisa menjadi peringatan bagi aparat penegak hukum Bahwasannya hal ini telah menjadi sinyal yang mengindikasi kegagalan dalam meraih kepercayaan masyarakat Dimana masyarakat mencari perlindungan dan keadilan kepada masyarakat lainnya Yaitu warganet Akankah fenomena No Viral, No Justice akan terus terjadi di Indonesia? Apakah No Viral, No Justice akan menghadirkan kembali rasa keadilan publik Yang mulai memudar siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas fenomena ini? Seberapa serius aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan keadilan terhadap masyarakat? Benarkah No Viral, No Justice? Para pemirsa Sebelum Hotman Paris memviralkan sesuatu Saya sering minum kopi, kopi luwak hitam premium Sintayong ini Waktu seorang wanita muda Jatuh dari lift di bandara Kuala Namu Medan Tiga hari mayaknya di bawah lift gak ada yang tahu Saya waktu itu ragu-ragu memviralkan Tapi sarap saya mulai bergigi setelah saya minum kopi luwak hitam premium Sintayong Hotman 991 Bapak Albertus dari Kompolnas Bapak aku ini gak bahwa memang No Viral, No Justice adalah cara paling efektif bagi rakyat untuk memperjuangkan keadilan Dan yang kedua, kenapa Kompolnas tidak pernah bersuara gitu loh Kalau tidak pernah bersuara, kami bersuara Jadi begini Bersuara tapi Masih kurang keras Kurang keras Jadi begini Pak Hotman Ini memang era yang harus kita fahami sekarang ini Ini kan sekarang ada dua dunia ini Dunia nyata dan dunia maya Dan itu bisa jadi berkah, bisa juga jadi masalah Kalau kita bicara soal no viral, no justice Berarti memang ada sesuatu kebuntuan Yang selama ini menjadi problem dan kebetulan ini ada solusinya Artinya memang ini kita harus introspeksi Tetapi kalau dalam pandangan Kompolnas Tidak semua yang viral itu harus benar Maka walaupun itu menjadi salah satu solusi Tetap yang namanya pembuktian, jalur hukum, lalu barang bukti Itu tidak boleh dikesemukan Kalau begitu saya langsung tanya kasus Pak Kasus Pina ini sudah menjadi viral Ya Saya sudah difilmkan Ya Dan Kompolnas diam saja Itu benar tidak? Tidak ada komen apapun kan? Kami komen Sebentar dulu Tidak itu belakangan ini Tapi dulu-dulu tidak ada komentar Oke Kemudian setelah Hotman 991 Menandatangkan suratkuasa dengan keluarga Fina Barulah Heboh semuanya Dan kemudian Penyidik Polda Jabber mengatakan Dua pelakunya adalah Fiktif DPO-nya Tapi kenapa Kompolnas justru mengatakan seolah-olah Masih ada pelakunya Padahal Penyidik sudah mengatakan fiktif Kalau sudah fiktif berarti no case Tapi dikompolnas di dalam Apa itu? Dia punya medsos Jelas-jelas Ditulis Enggak masih ada kok pelakunya Ada apa Pak dengan Kompolnas ini? Begini Kami kan harus melihat persoalan secara kritis Ya Secara kritis Secara komprehensif Ya Ketika kami lihat Diurut dari depan Saya kira Bang Taukan secara pH-nya Tetapi begitu ada kami diskusi dengan Pia Polda Ya Memang Penjelasan dari Polda Satu itu jelas Tapi yang dua ini Tidak ada orangnya Hanya dalam pandangan kami Harus ada kejelian Harus ada keselesaan lagi Untuk lebih menggali Jadi jangan Jangan langsung kemudian Mengambil kesimpulan seperti itu Itulah kemudian Kami sarankan Sampai-sampai nanti ke proses Apa Ke penuntutan Kemudian ke pengadilan Kita terus langsung Usaha dicari Saya mau tanya Apa yang mau dituntut Kalau memang Tersangkanya fiktif Tidak ada orangnya Apa yang mau dituntut Pak? Berarti kan no case Baru statement Kita kan belum Belum ada Pembuktian yang benar Bahwa Form fiktif Itu yang saya kira Harus menjadi pegangan dulu Nanti form fiktif Tidak ada lagi Yang bisa dibuktikan Oke ditutup Tapi ketika masih Ada peluang Ya harus kita Kita gali terus Pak Pak saya gak bisa ngerti Kalau pelaku fiktif Apa yang mau digali Pak? Maksudnya Ini kan statement fiktif ini Itu kan belum Form dipastikan Secara juridis Biar Bapak Karena saya kuasa hukum Vina Yang saya dengar Adalah begini Peggy jadi tersangka 6 dari pelakir pidana Sudah di BHP Dalam 2 minggu terakhir ini 5 dari terpidana ini Mengatakan Bukan Peggy pelakunya Satu mengatakan Iya Berarti 5 lawan 1 Tapi Peggy tetap Jadi tersangka Oke Saya dengar lagi 7 terpidana ini Sudah di BHP juga Terhadap 2 DPO Dan semua Menyatakan mereka Fiktif Padahal di BHP Awal Di surat tuntutan Di fakta persidangan Bahkan di putusan hakim Yang sudah berkekuatan Dan aku tetap Disebutkan Ada 3 DPO Semua tersangka Semua terdakwa Mengakui di persidangan Apakah kompornas Membaca itu Berkas perkara Kami baca Kami ikuti semua Hanya Kami Berpandangan Tidak Semudah itu Ngambil kesimpulan Itulah kemudian Kami memberikan Saran Agar didalami lagi Agar didalami lagi Kalau gitu Pak Suhandan Jadi gimana ini Prinsip No final no justice ini Apakah memang Itu adalah Cara efektif sekarang Untuk perlawanan rakyat Memperjuangkan hak Baik hukum Dan non hukum Ya saya pikir Begini Pak Itu Memang di era digital ini Ya Komponen Kelompok milenial Dan generasi Y dan Z Ya Itu memang tangannya itu Memang Hidup dalam dunia digital ini Ya Menjadi suatu Bagian dari Namanya disebut Digital solidarity Ya Misalkan ketika Film Vina kemarin Sudah tembus Hampir 6 juta Ya Itu sebenarnya Sudah ada Solidaritinya Benar Bahwa kemudian Ada aktor Ya Dalam teori kan Selalu ada aktor Pemicunya Itu namanya Pak Hormand Paris Ya Ketika masuk aktor itu Itu bergerak Itu jutaan orang itu Benar Sehingga apa Sehingga tuntutan Ketidakadilan itu Harus direspon oleh Institusi yang Yang harus Merespon Memang ini gejala yang Sekarang sedang hangat terjadi Karena apa Karena memang Masyarakat kita ini Sudah melihat Sistem hukum kita itu Runtuh Pak Sistem hukum kita itu Runtuh Runtuh Karena kita bisa melihat Misalkan yang terakhir ini Misalkan antara Aparatur Kepolisian dengan Kejaksaan Petingginya Dibongkar di media Misalkan Perang secara terbuka Ya Itu kan sebenarnya Membuat rakyat ini Bilang wah ini Betul-betul Institusi hukum atau Bukan Seperti itu misalkan Makanya memang betul No viral no justice Itu adalah gerakan rakyat Supaya diperhatikan Dan itu luar biasa Karena ada Pak Hotmartnya sendiri Yang menjadi aktor Karena aktor-aktor itu Kalau gak ada Dia memang Ada gerakan Tapi silent Bejuta-juta orang nonton Sudah yang kemarin Filmnya Vina ini Belum ada yang bergerak Belum bisa Memang udah bergerak Tapi tetap silent Tapi ada aktor itu Makanya saya melihat Memang terakhir ini Gerakan dari Pak Hotmart Misalnya ke Makassar Kemarin membuat Apa namanya Gerakan yang sama Di sana untuk Apa namanya Sebagai aktor Yang menggerakkan Di mana-mana Ini memang harus begitu Pak Saya pikir Ini adalah kesempatan rakyat Jadi sebagai informasi Sampai Dua minggu lalu Saya Terus dirang Gak tau itu Kasus Vina Pak Tapi di Instagram saya Jutaan Permintaan Tolong dong Pak Hotmart Pak Hotmart Pak Hotmart Saya gak tau kasusnya Pak Hotmart Saya gak nonton filmnya Akhirnya saya suruh lah Mulai anak buah saya Untuk riset Ternyata memang Parah Parah Jadi menurut Bapak Cara No Viral No Justice ini Harus Semakin dikembangkan Di Indonesia Atau bagaimana Sementara Terus Terus dikembangkan Karena Rakyat ini Untuk mencapai keadilan itu Memang harus ada Gerakan-gerakan Seperti ini Oke Jadi Untuk mencapai keadilan itu Sekarang itu dibutuhkan No Viral No Justice Ketemu lagi di Hotroom Dipersembahkan oleh Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah mencapai keadilan itu 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 Terima kasih.